Kita langsung saja, begitu ya, langsung saja membahasnya bersama dengan salah satu seorang perempuan yang juga sukses, pasti Anda juga kenal dekat, seperti apa sebenarnya sepak terjangnya rekam jejaknya sebelum akhirnya punya bisnis sendiri dan ingin menghidupi juga sense of business untuk para kaum wanita lainnya. Saya bersama dengan Dita Sudarjo, CEO Hagan Nats Indonesia. Halo Dita, apa kabar? Sehat ya Dita ya? Ini temanya menarik nih, soal perempuan dan entrepreneur sebenarnya ya. Kalau boleh diceritain, Dita tuh udah berapa tahun nih sebenarnya berbisnis? Baru berapa, baru tiga tahun lah belum, empat tahunan, tiga empat tahunan. Tiga empat tahunan, sebelumnya muncul kepengen bisnis karena memang dari keluarga atau seperti apa? Sebelumnya malah kerja buat orang dulu kan aku kan, karena kan aku di Amerika pas itu, ya magang sih, tapi kerja abis aku lulus, karena kan baru lulus pas itu, terus langsung kesini baru. Jadi udah ngerasain kerja sama orang lain ya, terus kemudian membentuk sendiri, waktu itu magangnya di bisnis apa tuh? Di PH, karena kan Paramount Pictures di LA, kan aku kan kuliah di Los Angeles ya, pas aku ambil desain, aku sambil ini kerjain marketing, product placement, jadi aku kerjasama sama Apple, sama Coca-Cola, so it was a good experience. Oke, dan itu pengalaman itu dibawalah ke Indonesia gitu ya. Berarti kalau gitu starting bisnisnya di tiga empat tahun yang lalu ya, mungkin bisa diceritain kali ya sama teman-teman disini, karena tadi juga datanya Daniel sangat menarik, waktu itu pertama kali seperti apa sih Dita sendiri melihat bahwa bisnis tuh adalah bagian dari dar daging Dita, karena memang kan keluarga memang sudah menjalani bisnis sebenarnya, tapi kan harus diturunkan juga, harus ada eager juga dari Dita sendiri ya, seperti apa sih mungkin bisa diilustrasi ini? Mungkin lah ke bisnis, pertama tuh aku gak sadar ini bisnis, tapi papak-papakku kan mentor aku banget, dia bilang tuh ini bisnis dulu tuh aku, oke ini kocak sih, aku tuh jualan cookies pas masih kecil ya, nyatanya tuh ini bisnis aku jualan bake sale cookies, terus untungnya 50% buat aku, aku kasih 50% aku donasi ke yayasan, itu kan namanya kalau jualan tapi setengahnya atau sebagian kamu kasih ke yayasan, itu namanya social entrepreneurship. Oke, ya aku jelasin yang pertama ya, aku pertama tuh, kecilnya tuh umur berapa tuh? Umurnya pas aku masih ini SD, oke, udah jual cookies bikin sendiri waktu itu? Iya, ya aku suka baking, aku emang orangnya suka nge-meal makan kan, aku tuh gak suka makanan yang asin gitu-gitu atau makanan biasa, sukanya dessert orangnya, ya pas itu sebenarnya dari kecil tuh aku kata papakku, kamu tau gak sih sebenarnya kamu dari kecil tuh udah bisnis, walaupun ini gak official ya, ya sebenarnya tuh kita tuh dari umur berapapun udah bisa mulai, katanya kita tuh suka barteran stiker sama Pokemon kartu, gitu katanya bisnis loh barter. Iya kan, sebenarnya kalau aku mau bisa awalin, aku bilang sih semua orang bisa berbisnis, karena barter pun bisnis loh, kayak kalau misalnya tukeran barang walaupun gak uang gitu ya, barter service atau barang, misalnya dulu aku barter stiker-stiker bentuk hati gitu ya, lucu-lucu gitu, tapi pokoknya aku mulai 4 tahun yang lalu itu, misalnya mau ngomongin yang Haagen-Daz dulu sih, kalau Haagen-Daz kan misalnya udah ada gitu kan, karena udah ada dari sebelum aku mulai kerja, prinsipal, tapi pas itu aku ditugasin buat cafe, urus cafe, buat cafe dari nol kan di tempat yang baru, jadi kan branching, karena kan kalau misalnya cafe kan of course kita kalau doing well, pasti mau kafenya banyak dong, misalnya satu cafe, terus kita buat di lokasi mana satu cafe gitu, jadi pas bisnis Haagen-Daz sih, it's all just about jualan, karena Haagen-Daz itu kan franchise, karena kan bisnis aja beda tipe-tipe nih, buat orang yang mungkin belum terlalu tahu, Haagen-Daz tuh ada franchise kan, jadinya kita buat ice creamnya itu di luar, di luar negeri, kita gak pernah buat di Indonesia ice cream. Oke, berarti waktu itu secara tidak langsung adalah menjalani bisnis yang memang sudah established ya, sudah jalan ya, dan udah tinggal di jalanin aja, nah waktu itu apa yang dibawa oleh Dita untuk menambah, apa ya istilahnya kan, iya bukan hanya penjualan, tapi mungkin menambah sesuatu yang berbeda gitu, mungkin ini kan karena memang udah established, waktu Dita belum bergabung juga, ya udah, orang udah kenal gitu ya, tapi kan ketika kita ada sense of business kan pasti, oh ini kayaknya kurang ini, kurang ini, apa waktu itu yang dibawa untuk pembaharuan bisnisnya? Oh, pasti ini, social media pertama kali, karena kan sebelum aku masuk itu kan gak terlalu dikerjain, ya pertama sih aku bilang bisnis tuh sekarang kan social media penting, terus aku buat influencer gathering, karena kan sekarang kan untuk makanan kan sekarang orang melihatnya foto ya, dari foto-foto, apalagi ada food blogger account tuh makin merajalela kalau FNB business, ya kedua itu dulu kan mereka gak pernah buat tuh kayak food blogger gathering, undang-undang influencer, apa itu aku mulai aku undang temen-temen aku apa, jadinya aku mulai bawa influencer, jadi ke cafe gitu ya untuk kayak lounge gitu, influencer ke cafe food gathering, terus social media, terus ketiga aku lebih banyakin collab chef, jadinya kan aku misalnya aku temenan baik sama Farah Queen, kamu tahu kan dia chef cantik, terus followernya banyak, terus dia sangat pinter lah, orangnya emang so menarik gitu kan, jadinya aku collab, jadi dia buat menu di Hagen Das, gitu, ya terus kita misalnya profit sharing, gitu. Seberapa besar pembaharuan yang dibawa oleh Dita ini kemudian bisa waktu itu mengupgrade atau menambah porsi pasar sendiri, waktu itu cukup besar gak, cukup tinggi gak sih? Iya, katanya rumahnya yang cukup besar, jadi anak-anak muda yang dulu gak tahu Hagen Das jadi tahu, karena kan aku juga tiap interview media, aku pasti minta masukin Hagen Das ya, karena aku mau ngomongin itu, aku kan itu yang aku lagi kerjain, jadi juga media tuh penting lah, media exposure ya, kalau untuk brand gitu, terus aku juga mulai endorse kan, tapi aku endorse of course yang target marketnya tuh masuk di Hagen Das, karena kita kan bisnis harus tahu nih target marketnya nih, harga es krimnya berapa, kita jualan ke siapa, itu penting loh target, kalau kan kita rugi dong, udah endorse ke target market yang salah, nanti gak dibeli, cuma di like, itu penting loh kalau bisnis, karena kadang-kadang temen aku suka buat bisnis online apa, tiba-tiba endorse-nya ke siapa, mau jualannya ke mana, aku bilang jangan ke dia, gitu. Ada ini gak sih, ada bisnis konsultan sendiri gak sih, misalnya Dita menjalannya, atau memang berdasarkan yaudah, lihat pasar aja gitu, karena kan kalau misalnya milenials kan, pasti punya pemikiran enggak, dengan cara kayak gini pasti akan lebih mudah mendongerang pasar, terus seperti apa. Aku tuh sering ini survey, ya aku suka kayak nanya rasa-rasa gitu kan, menu-nya mereka mau pengen apa aja, aku lots of question, jadinya banyak ini ya nanya-nanya orang sih, customer is king at the end kan, apalagi F&B business, atau kita offer service, ya aku sering nanya, terus aku lihat trend gitu, misalnya sekarang lagi nge-trend apa sih minuman yang kayak honey-honey, pakai gula aren merah gitu, ya aku mau buat ntar, terus kemarin kayak apa sih, nge-trendnya mango-mango gitu kan, like mango juice, ya aku buat pakai mango sorbet agendash. Jadi kita harus lihat trend lah, apalagi sekarang zaman digital, oh my god, trend is always changing, right? Udah masih gampang dulu, competition udah makin banyak, jadi disitu kita harus keep updated sih, survey-survey itu penting banget.